Pemirsa Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritano Sudibyo, bersilaturahmi dengan ratusan pendeta setanggerang raya di Tangerang, Banten. Dalam kesempatan ini, HT turut berbagi wawasan dan motivasi terjun ke dunia politik untuk mewujudkan visi-misi Indonesia Sejahtera. Ratusan hamba Tuhan atau pendeta setanggerang raya menyambut hangat kedatangan Ketua Umum Partai Perindo, Haritano Sudibyo. Di Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten. Dalam silaturahmi bersama 500 pendeta ini, HT berbagi wawasan serta motivasi mengenai dunia politik untuk mewujudkan cita-citanya mensejahterakan Indonesia melalui Partai Perindo. Betirnya Partai Perindo bukan terus, oh ini Partai Nasionalis, ini ada lagi Partai Nasionalis, ingin meramaikan percaturan politik, tidak. Kita betul-betul ingin melihat Indonesia yang maju, yang secara cepat, pengentasan kemiskinan juga berjalan cepat, kesenjakan sosial juga cepat, itu hanya bisa dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran. Dan kebijakan itu kita bicara ranah daripada legislatif, legislatif itu produk daripada partai politik. AHT juga bukan hanya ketemu dengan hamba Tuhan, tapi para romo-romo dari wihara juga, dan para ulama agama Islam juga, ya beliau orang pula, tujuannya memang untuk kesejahteraan rakyat. Visi misi yang dipebarkan ketum Partai Perindo mendapat sambutan positif dari para pendeta. Mereka berharap Partai Perindo mampu menjadi partai yang selalu berpihak pada kepentingan masyarakat. Harus diukur sejahtera yang kita berikan pada rakyat berapa banyak, kapasitas kita berapa, yang diberikan berapa. Di situ perlu perjuangan dan pengurbanan, harus berkorban. Acara Silaturahmi diakhiri dengan ibadah dan doa bersama, agar Partai Perindo bisa lolos ke Parlemen, dan memberikan hasil maksimal dalam memperjuangkan aspirasi rakyat untuk sejahteraan Indonesia. Dari Tangkarang, Banten, Esra Ambarita Damaru Caksono, INews, melaporkan.